Halo, pecinta audio dan SPL Lover Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi yang beragaman lain Kembali lagi bersama saya Rizky Satrio Di video kali ini saya mereview yang 21 in Sebenarnya di 18 inch masih ada Yang di tipe 2245 Berhubung barangnya masih OTW Di guna juga masih kosong Saya lompatin yang di tipe P21 1600 Oke, kita lihat fisiknya dulu ya Untuk lebar keseluruhan ya Berdiameter 21 inch Kemudian untuk voice coilnya Ini 5 inch Kemudian untuk apa ini Kertasnya lumayan tebel ya Ini sudah dilapisi kuting Jadi anti air Ini Kemudian untuk frame-nya Frame-nya ini Berbentuk kotak ya Jadi Terlihat gaga ya Kemudian bahannya juga Masih menggunakan D-RAL Yang kuat Setar ringan Kemudian untuk magnetnya Menggunakan Magnet Ferry Oke Ya nanti seperti apa Respon frekuensinya Di tipe 21 1600 Penasaran? Tonton terus Ya langsung saja Kita akan mengukur Respon frekuensi Di kondisi free air dulu ya Jadi Menggunakan smartlet Kemudian jaraknya Mic dengan speaker Juga masih sama ya Oke Langsung saja Saya akan keluarkan Signal generatornya Oke Sudah nyala Untuk Mic noise-nya Kemudian saya akan Klik Ya Untuk signal M dan R-nya Sudah saya Konfigurasi Kemudian Saya akan Band delay Oke Sudah Kemudian saya akan Capture Ya Sudah saya capture Tadi masih banyak Band ulang Karena itu Saya capture lagi ya Oke Di P21 1600 Ini Di kondisi free air Berwarna Biru ya Di smartletnya Bila kita lihat Di min 15 db nya ya Di tipe Yang besar ini ya 21 in Ini mencapai Di sekitar Di min 15 db Ada di 29,3 hz Kemudian Di 0 db nya Di sekitar Di sekitar Area 142,6 hz Kemudian Untuk Yang paling Puncaknya Ini Ada dua ya Ini yang satu ini Yang satu ini Sekitar Di area 5,91 db Dan frekuensinya Di 343,8 hz Kemudian Di puncak Yang kedua Ini ada Juga ya Di sekitar Sebentar Saya tarikan lagi Yang paling tinggi Sekitar 1,08 kHz ya Lebih tepatnya 1 kHz ya Di 4,85 db Kemudian Di arrow Off Di 0 db nya Frekuensi tinggi Ada di posisi Sekitar 1,66 kHz Kemudian Di min 15 db nya Frekuensi tinggi Berada di sekitar Bentar Ini 2,91 kHz Jadi ya Di free air ini Setiap frekuensi Dari middle Low, mid Dan Subwoofer Semua masih ada Jadi belum di filter Belum ada resonansi Jadilah Wajar Kalau Frekuensinya masih Apa ini Belum tertata Istilahnya Oke Inilah frekuensi respon Di kondisi free air Di tipe P21 1600 Nah Segini Saya akan Memasukkan Kedalam Box Di Box 121 SPL audio Yang model Seperti Dynacore Nah Ini Nanti Seperti apa Frekuensi respon Penasaran Sekarang Kita lihat Di Spesifikasi Di tipe P21 1600 Ya itulah tadi Kita sudah mengetahui Respon frekuensi Di kondisi free air Dan sudah mengetahui Spesifikasi Dari P21 1600 Oke Sekarang Tiba Wartunya Kita akan Mengulas Di dalam Box Sekarang Sudah Saya masukkan Kedalam Box 121 SPL audio Ya Dengan Model Dynacore Kemudian Posisi Speakernya Direct Kemudian Jarak Antara Speaker Dan Mic Kira-kira 60 cm Ya Dengan On Aksis Di depannya Langsung Kita ukur Nanti Ya Langsung Saja Saya sudah Menggunakan DLMS DP 260 SPL audio Ya Sama Seperti Yang Kemarin Kemarin Untuk Metric Saya Atur Di Input A Ke Output 6 Kemudian Dari Output 6 Ini Saya Bypass Dulu Ya Bypass Ya Bypass Semua Supaya Tahu Di Kondisi Masuk Kedalam Box Tanpa Perpotongan Atau Slope Bagaimana Respon Oke Langsung Saja Saya Keluarkan Signal Generator Yaitu Pink Noise Terima Tidak 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 Saya Atur Dulu Untuk Sinyal Lamp dan R Supaya Seimbang Oke Sudah Disini Untuk Sinyal Lamp dan R Dan Saya Akan Keluarkan Ini Dia Frekuensinya Sudah Tampak Ya Saya Akan Fan Delay Oke Kemudian Saya Akan Capture Oke Untuk Yang Di Dalam Box Tanpa Menggunakan Perpotongan Atau Slope Ini Ubah Warna Hijau Ya Hijau Apa Ini Hijau Tua Oke Langsung Saja Kita Ke DLMS Lagi Untuk Menggunakan Slope Perpotongan Saya Lepas Bypass Kemudian Untuk HPF Saya Bayarkan Bypass Karena Supaya Apa Ini Mengetahui Rendahnya P21 1600 Ini Sampai Berapa Jadi Kita Bypass Dulu Kemudian Untuk LPF Lepas Ini Saya Seperti Yang Kemarin Saya Atur Di 90,5 Hex Kemudian Untuk Slope BW Min 30 Seperti Kemarin Butterworth BW Min 30 BW Min 30 Kemudian Kita Lepas Untuk Bypass Oke Sudah Di BW Min 30 Kita Ke Software Smart Live Lagi Oke Kita Kita Akan Keluarkan Pignose Atau Sinyal Generator Oh Lupa Saya Mute Oke Sudah Ya Ada Suara Gemuruh Oke Seperti Biasa Kita Atur Sinyal M Dan R Nya Dulu Yang M Ini Men Sinyal Dari Mi R Ini Reference Dari Smart Live Oke Kita Atur Menggunakan DLMS Ini Saya Matikan Dulu Kemudian Ini Saya Play Oke Saya Naikkan Dulu Untuk Sinyal M Oke Terus Ya Seperti Ini Kira Kira Sinyal M Dan R Sudah Seimbang Kemudian Saya Akan Fan Delay Oke Kemudian Saya Akan Capture Ya Untuk Di Kondisi Sudah Masuk Kedalam Box Dan Sudah Menggunakan Slope Perpotongan Di Warna Merah Ya Kita Oles Dulu Yang Free Air Dan Di Dalam Box Tanpa Menggunakan Perpotongan Ya Di Mi 15 DB Ada Di 26,4 Bus Kemudian Untuk Di 0 DB Ini Berada Di Sekitar 43,9 Bus Bus Sebelumnya Di Free Air Yang Sebelumnya Di Free Air Ada Di Posisi Sekitar 150,4 Bus Kemudian Yang Paling Puncaknya Ini Berada Di Sekitar Frekuensi Area Sementara Ini 132,8 Bus Yang Sebelumnya Di Free Air Ada Di Sekitar 343,8 Bus Jadi Pergeserannya Cukup Signifikan Kemudian Kemudian Kita Akan Review Di Sudah Perpotongan Sudah Perpotongan Warna Merah Warna Merah Kita Review Di Mi 15 DB Ini Di 21,5 H Yang Sebelumnya Sebelum Perpotongan Perpotongan Ada Di 26,4 H Di Free Air Sebelum Perpotongan Ada Di 29,3 H Jadi Signifikan Untuk Pergeserannya Di Free Air Di Dalam Terus Menggunakan Perpotongan Kemudian Di 0 DB Setelah Ini Di Min 15 Di 0 DB Ada Di 33,2 B Jadi Cukup Untuk Frekuensi Subwoofer Di 21 Pin Kemudian Sebelumnya Yang Dalam Bob Tanpa Menggunakan Slug Ada Di 43,9 B Jadi Cukup Signifikan Lagi Pergeserannya Dengan Bantuan Resonansi Bob Dynacord Jadi Dia Agak Bergeser Ke Frekuensi Yang Lebih Indah Kemudian Untuk Paling Puncak Ini Berkisah Di Area Sebentar Saya Carikan Yang Paling Tinggi Di 12 41 DB Di 59,6 Dia Sangat Luar Biasa Untuk Di Tipe V21 1600 Ini Jadi Cukup Baik Di Frekuensi Subwoofer Yaitulah Tadi Frekuensi Respon Dari V21 1600 Jadi Sebenarnya Ini Cocok Di Model Bob Seperti Yang Saya Pakai Ini Model DNA Core Kemudian Posisi Speakernya Direct Kemudian Bisa Digunakan Untuk Bob Horn Loaded Seperti CLA Itu Bisa Karena Ditunjang Dari Kertasnya Tebal Kemudian Apa Ini Anti Air Dan Watt Juga Besar 1600 Watt Oke Jadi Sebenarnya Ini Di Aplikasikan Buat Balap Juga Bisa Kemudian Buat Apa Ini Lapangan Yang Apa Ini Cukup Besar Juga Bisa Ya Silahkan Dicoba Untuk Teman Teman Pencipta Audio Dan SP Rover Oke Barangkali Teman Teman Berniat Untuk Melihat Dan Mendengarkan Secara Langsung Silahkan Ke Dealer Dealer SPL Audio Terdekat Kemudian Jangan Lupa Untuk Mampir Mampir Ke Website Kami Di SPL Audio Profesional Dotcom Ya Teman Teman Yang Ingin Bertanya Tanya Lebih Banyak Lagi Tentang Info Dealer Info Pembuatan Pog Info Pemesanan Pog Silahkan Ke Mas Indra Oke Saya Maaf Bila Ada Salah Salah Kata Dalam Penjelasan Saya Di P21 1600 Kemudian Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Video ini Ke Teman Teman Pecinta Audio Dan SPL Lover Supaya Lebih Bermanfaat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam SPL Audio Indonesia Dan Sj 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 Terima kasih telah menonton!